Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang penyederhanaan bahasa penyederhanaan bahasa tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihaliman ngobrol prihal islam ditemani dengan rokok indahnya hidup dan nikmatnya hidup hanya bisa dirasakan justru kalau kita banyak berpikir maka muncullah merasa paling benar merasa benar merasa tahu merasa pintar harusnya kita menggunakan channel rasa kalau pakai rasa maka kita akan benar dalam merasa bukan merasa benar tapi benar dalam merasa merasa nah ini yang tidak dipahami ini oleh umat-tempat yang mengakunya islam tapi masih berpikir tapi masih beragama baru para nabi itu datang untuk menyederhana disederhanakan bahasa memudahkan bahkan bagi orang awam sekalipun untuk memahami bagaimana caranya beribadah beribadah kepada Allah tapi kenyataan yang ada orang-orang di jaman sekarang yang meyakini islam sebagai agama itu akan sulit disederhanakan karena dalam pikirannya sudah rumit karena otaknya sudah rumit karena ibaratnya dia sudah terbiasa merumitkan dirinya terbiasa menyulitkan dirinya sendiri padahal Allah itu menginginkan kemudahan dan para nabi itu diutus untuk menyampaikan sesuatu yang sangat mudah yang sangat sederhana tapi kenapa kita diperrumit kenapa kita dipersulit oleh hal-hal dari yang lahir dari pikiran ini pikiran ini rumit pengennya selalu yang rumit ibaratnya ini agama itu ibaratnya benang yang kusut islam itu kan artinya berserah diri kepada Allah berserah diri kepada Allah itu bukanlah agama tapi jiwa inna dina indaullahil islam artinya sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri maka ini untuk semua manusia tanpa batas agama tanpa batas bangsa tanpa batas keyakinan apapun keyakinannya apapun agamanya apapun bangsanya apapun warna kulitnya mau dia ganteng mau dia jelek mau cantik mau jelek lupa itu bisa berserah diri kepada Allah dan berserah diri kepada Allah itu sebetulnya sederhana hanya pikiran yang membuat itu menjadi rumit karena pikiran ini terbiasa dicekoki dan didoktrin dengan hal-hal yang rumit jadi mikirnya jelimet kayak benang yang kusut sehingga ketika ada orang yang ingin meluruskan kembali kadang-kadang benang yang kusut ini tidak terima malah makin kusut karena dia terbiasa dengan hal-hal yang rumit dan dia memang menginginkan hal yang rumit padahal Allah itu menyuruh manusia untuk sederhana mudah memudahkan sangat mudah hanya pikiran saja yang bikin rumit seperti tentang kalau dikatakan Islam itu agama dan saya istilahnya melanggar hukum negara maka harus diingatkan kembali bahwa Pancasila itu nomor satunya bukanlah keagamaan yang Maha Esa ingat Pancasila itu nomor satunya bukanlah keagamaan yang Maha Esa tapi ketuhanan yang Maha Esa artinya kalau ketuhanan yang Maha Esa harusnya tidak ada tercantum agama di dalam KTP karena hanya di Indonesia yang tercantum agama di Amerika di Inggris tidak ada di Australia tidak ada KTP itu tercantum agama karena jelas Pancasila pun nomor satunya itu bukan keagamaan yang Maha Esa tapi ketuhanan yang Maha Esa iman 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 kepada Tuhan dapat menyatukan perbedaan agama iman kepada Allah dapat menyatukan perbedaan bangsa perbedaan pemahaman perbedaan keyakinan perbedaan ide bisa bersatu dengan iman kepada Tuhan tapi justru agama membuat yang tadinya persamaan pun dibeda-bedakan agama itu membeda-bedakan tapi iman itu justru menyatukan semua umat manusia semua elemen semua berbeda keyakinan saling menghargai tidak saling mencelah nah saya ini mengajak kepada kalian yang mendengarkan atau kepada itu ini agar kita jangan dirumitkan kembali oleh doktrin atau dogma agama yang justru mempersulit pikiran nah kalau udah sulit dikasih yang sederhana malah jadi gak mudeng kenapa gak mudeng karena dia terbiasa semeraut pikirannya ketika mau diluruskan malah bisa-bisa jadi kalau benang yang istilahnya kita masih ingat waktu kecil suka main layangan itu kan ada benangnya ketika benangnya kusut kalau seandainya si benangnya itu tidak mau diluruskan dia makan kusut tapi kalau seandainya dengan kesabaran mendengarkan kesabaran memahami jadi dipahami dulu sebelum menghakimi maka insyaallah benang itu akan kembali lurus lurus artinya berarti sederhana simple mudah dicerna tapi kebanyakan kita sudah terblok oleh pikiran yang semeraut pikiran yang tidak sederhana bahasa sederhana itu sebetulnya tidaklah mudah orang kaya belum tentu mampu membuat dirinya agar hidup sederhana hidup sederhana itu butuh perjuangan yang besar jadi menjadi manusia biasa bukan menjadi manusia yang luar biasa kalau kita benar-benar mengenal Allah dengan mengenal Allah dengan dekat itu harusnya turun dari atas ke bawah dari ma'rifat hakikat tarekat sariat barulah sariatnya benar karena harusnya dari ma'rifat dulu kan di ayatnya juga jelas awal lu din ma'rifat Allah awal mengenal din itu harus mengenal ma'rifat dulu awal mengenal din itu jiwa ya harus mengenal Allah dulu karena hanya jiwa yang terhubung dengan Allah seperti katanya wah sariatnya sholat nah sholat itu memang sariat misalnya jalannya pikiran tapi wajibnya sholat ini yang tidak dipahami orang hanya tahu sholat itu wajib tapi tidak dipahami wajibnya sholat wajibnya sholat itu adalah terhubung dengan Allah jadi wajibnya sholat adalah terhubung dengan Allah atau kontak dengan Allah untuk apa sholat kalau tidak terkontak dengan Allah untuk apa sholat ketika sholatnya ternyata masih terkontak dengan kontaminasi akal pikiran Allah Allah masih mikirin ini mikirin itu setelah beres sholat ngomongin orang nyari-nyari kesalahan orang untuk apa kan yang jelas di ayatnya juga sholat tanhamil pasawal munkar sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar mencari-cari kesalahan orang lain menganggap dirinya paling benar dan selalu menyalahkan orang lain itu kan udah keji dan munkar nah dimana letak sholatnya sholat itu kan harusnya menjadi manusia yang beradab setelah nomor satu Pancasila ketuhanan yang maha esak bukan keagamaan yang maha esak keduanya setelah sahadat keduanya adalah sholat sholat itu agar menjadi manusia yang adil dan beradab ini poin Pancasila itu sebetulnya lima rukun Islam satu sahadat dua sholat tiga jakat empat puasa lima haji lima rukun Islam itu berbahasa Arab digunakan menjadi bahasa Indonesia yaitu satu ketuhanan yang maisha dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga jakat diberikan dari orang kaya kepada orang miskin agar terjadinya persatuan Indonesia tidak ada jenjang sosial empat puasa dilaksanakan agar terjadinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan karena setelah puasa itu orang menjadi mendapatkan hikmah dan bijaksana lima haji dilakukan agar terjadinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi lima rukun Islam yaitu shahadat sholat jakat puasa haji dirangkum menjadi satu yaitu Pancasila panca itu lima sila itu dasar itu diambil dari lima rukun Islam jadi kalau ada orang yang berpikir untuk mengubah Pancasila Pancasila itu udah Islam bro walaupun bukan holipah Islam tapi Pancasila itu udah negara yang Islami terus upaya apa lagi malah justru kalau dirubah menjadi holipah ini jangan-jangan nanti seperti Irak seperti Suriah apa mau kita negeri yang kaya makmur elok Indonesia ini dirusak hanya karena segelintir orang yang ego terhadap agama padahal dalam Pancasila pun dalam negara Indonesia pun nomor satunya bukan ke agamaan yang maesah tapi ketuhanan yang maha esah jadi ingat Pancasila atau negara Indonesia itu dasarnya bukanlah keagamaan tapi ketuhanan bukan keagamaan jadi departemen agama mungkin lebih baik kalau diganti dengan departemen spiritual atau misalnya kerohanian karena yang mendapatkan siraman siraman itu adalah siraman rohani tidak ada istilah siraman agama departemen kerohanian atau KUA kantor urusan agama diubah menjadi kantor urusan syariat atau kantor urusan hukum syariat itu kan hukum hukum-hukum aturan-aturan yang dicerna oleh akal pikiran itu syariat jadi syariat bukan agama ini masih banyak orang yang belum paham dianggap bahwa syariat itu agama syariat itu bukan agama syariat itu aturan-aturan syariat itu aturan-aturan keduniawian nah permasalahannya ini banyak orang yang salah kaprah bahwa dianggap syariat itu adalah agama syariat itu aturan keduniawian dari kata syirot syirot itu jalan syirot mustakim jalan yang lurus syirot jadi ini udah udah kusut benang yang kusut pengen diluruskan ini adalah syirot mustakim syariat apa yang saya ucapkan apa yang saya omongkan walaupun ini tentang ma'rifat tapi ketika masih dalam ucapan ketika masih di ucapan ketika masih disampaikan ini tetap saja ini namanya syariat paling tidak ini syariat menuju hakikat ini bukan hakikat atau ma'rifat hakikat dan ma'rifat itu adalah pekerjaan amal perbuatan akhlak sedangkan kalau masih dalam ucapan seperti misalnya rasa garam asin itu masih bohong kalau misalnya saya masih mengucapkan rasa garam amis karena tidak terlihat garamnya nah kalau ketemu garamnya terus dimasukin ke lidah dan dirasakan oleh lidah dan mulut terasa asinnya itulah hakikat hakikat itu adalah praktek hakikat itu adalah amal perbuatan bukan teori ketika masih diteorikan seperti apa yang saya sampaikan saat ini ini bukan hakikat ini adalah syariat tapi paling tidak ini syariat yang menunjukkan ke arah hakikat dan ma'rifat tapi ini belum hakikat ini belum ma'rifat apa yang saya sampaikan berpuluh-puluh video yang saya sampaikan ini masih baru 5% nya belum sampai kepada hakikat dan ma'rifat yang sejati nah untuk mengenali din dinul islam itu awalnya harus dari ma'rifat dulu dari langit turun ke bumi bahasanya pun membumi bahasa yang sederhana karena kan harusnya awal din ma'rifat tuloh ma'rifat turun ke hakikat turun ke tarekat turun ke syariat maka syariatnya kan benar kalau dari syariat naik ke hakikat atau ma'rifat itu akan sangat sulit paling tinggi di tarekat tidak akan naik lagi ke hakikat atau ma'rifat karena memang kita ini makhluk cahaya yang diturunkan ke dunia untuk menjadi manusia nah kalau dalam agama ini banyak manusia-manusia yang berfungsi sebagai Tuhan banyak manusia-manusia yang berperan sebagai general manager Allah kok Allah dimanajeri sama manusia karena apa karena terlalu melangit bahasanya dari bumi naik ke langit harusnya dari langit kita turun ke bumi untuk menjadi manusia biasa kalau manusia biasa hasilnya luar biasa tapi kalau manusia pengennya menjadi manusia yang luar biasa hasilnya biasa saja nah begitu pun bahasa ketika bahasanya hebat direka-reka pakai bahasa arah begini wamakola wamakola begitu begini itu kan cuman minjem bahasa baru dongeng baru katanya bisa enak itu kan cuman minjem bahasa dari orang lain tidak menjadi dirinya sendiri itu terlalu melangit orang yang melangit hasilnya tidak ada apa-apanya tapi ketika membumi hasilnya luar biasa orang yang bahasanya terlalu tinggi hasilnya rendah tapi orang yang bahasanya sederhana justru hasilnya luar biasa hasilnya terasa dirasakan karena tujuannya manusia itu bukan tujuannya Allah menciptakan manusia dan mengutus nabi-nabi itu bukan untuk mempersulit keadaan Allah tidak pernah mempersulit manusia justru Allah memberikan kemudahan kemudahan hanya saja manusia justru lebih memilih jalan yang sulit hanya saja manusia justru lebih memilih pikirannya yang seser merawat pikirannya yang selalu menutup jadi yang kafir itu bukan orang lain bukan Kristen bukan Hindu bukan hal-hal di luar Islam tapi yang disebut kafir itu adalah pikiran cover cover itu menutup menutup diri karena yang menutup rasa diri itu adalah pikiran ketika pikiran mendominasi maka muncullah merasa benar maka muncullah merasa pintar maka muncullah merasa tahu tapi ketika kita memunculkan rasa maka jadi bukan lagi merasa benar tapi benar dalam merasa jadi ketika merasakan asin benar merasakan asinnya ketika merasakan gula itu manis benar dalam merasakan manisnya gula bukan katanya walaupun itu cuma pakai ayat begini begitu itu tetap saja masih dongeng kalau belum dirasakan dan dialami nah maka saya menyampaikan bahasa bahasa ini dengan bahasa yang sederhana contohnya orang bilang kalau seandainya setelah mati kita akan ditanya oleh malaikat itu kan jadi ribet pikiran kita jadi seolah-olah membenarkan itu nah kalau seandainya malaikat bertanya menrobuka siapa rogkamu lah berarti kan kita tidak sesuai dengan ayat bahwa Allah memerintahkan iblis jin malaikat untuk sujud kepada Adam artinya Adam itu manusia dan manusia itu lebih tinggi dari malaikat iblis dan jin lalu kenapa setelah meninggal masih ditanya nah berarti yang ditanya itu adalah orang yang sulit orang yang jelimet pikirannya orang yang sudah lupa siapa Tuhannya contohnya ketika kita ke bandara bawa segala macam bawa lima koper bawa ini bawa itu otomatis banyak pertanyaan dari pihak keamanan bandara karena kita banyak barang yang dibawa tapi kalau kita tidak membawa apa-apa maka pasti ketika masuk ke bandara kita tidak akan ditanya nah ditanya oleh malaikat itu karena terlalu banyak barang yang dibawanya kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci dan petra tidak membawa apa-apa tidak membawa agama tidak membawa keyakinan tidak membawa pemahaman murni dengan apa bekalnya dengan rasa tiba-tiba setelah besar pikiran mendominasi muncullah iri muncullah dengki muncullah merasa benar muncullah merasa pintar muncullah merasa tahu nah setelah mati kita mau bawa itu lah Allah nanti melihat dulu aku lahirkan dalam keadaan suci tidak membawa apa-apa tapi kenapa setelah mati membawa macem-macem membawa dengki membawa iri perbedaan agama marah beda keyakinan mencaci maki lah Allah itu dulu ketika melahirkan manusia kan tidak bawa apa-apa tidak bawa kedengkian tidak bawa kebencian dengan perbedaan bayi orang Amerika dengan bayi orang Indonesia ketika nangis pertama lahir ke dunia suaranya sama wak wak gitu gak ada bayi yang lahir langsung ketawa atau misalnya beda suaranya lahirnya itu semuanya natural tapi kenapa ketika sudah dewasa muncul perbedaan perbedaan muncul membawa iri dengki merasa benar otomatis setelah mati pasti akan ditanya sama malaikat karena dia sudah lupa tuannya tapi kalau hidup kita berserta dengan Tuhan hidup kita Bismillah beserta meliputi Tuhan atau manunggal atau gumulung dengan Allah ya otomatis sifatnya kan Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah itu artinya adalah beserta samia dengan Allah kalau hidup kita berserta Allah otomatis tidak akan ditanya setelah matinya malah justru malaikat akan sujud kepada manusia karena dulu juga malaikat iblis setan jindis perintah untuk sujud kepada Adam ini kok tiba-tiba ada kata-kata oh nanti ditanya sama malaikat monro buka ini kata-kata dari siapa ini bikin pikiran jadi jelimet padahal kalau kita mengenal Allah dekat dengan Allah setan iblis malaikat pun sujudnya kepada Allah sedangkan kita dekat dan menyatu dengannya otomatis mereka juga akan sujud kepada manusia tidak akan ada lagi yang namanya pertanyaan ditanya oleh malaikat manro buka itu orang yang sudah lupa siapa Tuhannya orang sudah lupa diri kenapa lupa diri karena merasa dirinya benar Tuhan itu mempermudah bukan mempersulit kenapa kita malah dipengen yang sulit memilih yang sulit semua nabi diutus oleh Allah untuk menyederhanakan bahasa bukan untuk menyulitkan bukan untuk membuat ibadah kita jadi semakin sulit semakin jauh dari Allah nah jadilah manusia yang sederhana jadilah manusia yang biasa karena apa sih sebetulnya tujuan manusia diciptakan tujuan manusia diciptakan ke alam dunia cuma satu yaitu untuk menjadi saksi untuk menjadi saksi atas kebesaran Allah untuk menjadi saksi bahwa Allah maaf pencipta untuk menjadi saksi bahwa aku yang menciptakan kata Allah jadi kita itu diciptakan untuk saksi maka dari sini kita bersaksi menyaksikan bahwa Allah itu meliputi di dalam diri yang paling dalam dan di luar diri yang paling luar maka kita akan menyaksikan begitu banyak orang yang harusnya menghadap kepada Allah itu sederhana dan mudah tapi malah dipersulit apalagi ditanya-tanya katanya dipersulit dengan pertanyaan ini pertanyaan itu malaikat banyak bertanya kenapa malaikat banyak bertanya karena banyak barang yang banyak sesuatu yang kita bawa ketika mati bawa dengki bawa iri bawa merasa benar bawa merasa pintar bawa merasa tahu padahal ketika dilahirkan bayi itu suci tidak membawa apa-apa jadi kembalilah menjadi manusia yang sejati jadilah manusia biasa terima kasih semoga videonya bermanfaat dan menjadi hidayah bagi kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikati